Selasa pagi, lokasi penyiraman air keras Novel Baswedan masih ditutup. Insiden terjadi setelah penyidik senior KPK ini tunaikan salat subuh berjamaah di masjid dekat rumahnya di Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi juga masih terus berjaga di sekitar lokasi juga di kediaman Novel. Selain polisi, tetangga Novel Baswedan juga masih berkumpul di rumah ini. Tiba-tiba di dalam masjid semua kelihatan teriak semua. Ada orang teriak, teriak kesakitan gitu. Ternyata Pak Novel berani menguncurkan air dari keran masjid itu. Nah selalu itu saya dengan beberapa jemaah kita bawa ke rumah sakit. Itu naik motor atau gimana? Naik mobil. Naik mobil yang nyiram itu? Yang nyiramnya naik motor. Naik motor. Ya berdua. Disiram di bagian apa Pak? Mengarah ke milkaan. Diduga Novel diserang tiga kali. Hingga kini polisi masih dalami kejadian ini. Untuk saat ini masih dalam proses berjadikan kita. Untuk tersangka tadi menurut keterangan korban dengan menggunakan kendaraan dan diperkirakan dua orang. Dugaan sementara dua orang tak dikenal menyerang Novel Baswedan tiga kali saat korban berjalan dari masjid ke rumahnya. Lokasi masjid Al-Ihsan dengan kediaman Novel Baswedan berjarak sekitar 400 meter. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET.